Untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para investor dan juga pengusaha asing yang ada di Indonesia, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam menggelar Anugerah Investasi 2021. Ya, acara awarding ini digelar pada tahun remas BP Batam di usianya yang ke-50 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Ruth Dio, dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Ruth Dio. Ruth, bisa diceritakan bagaimana jalannya acara Anugerah Investasi 2021 oleh BP Batam pagi ini? Iya, selamat pagi Jason dan juga Gadis. Memang hari ini adalah gelaran Anugerah Investasi 2021 oleh Badan Pengusahaan Batam ini berlangsung. Rangkaian acara dari Anugerah Investasi ini adalah merupakan rangkaian acara untuk memperingati hari bakti BP Batam yang ke-50 tahun atau memasuki tahun emasnya. Dan untuk mengetahui apa saja rangkaian acara yang akan digelar untuk pada pagi hari ini di Batam, Kepulauan Riau, kita akan berbincang langsung dengan anggota bidang administrasi dan keuangan Badan Pengusahaan Batam, Bapak Wahyu Triwidi Jokuncoro. Bapak, selamat pagi Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk apa saja sih Pak rangkaian acara dari Anugerah Investasi 2021 ini dan tujuannya untuk apa Pak? Baik, terima kasih. Bahwa BP Batam pada pagi hari ini menyelenggarakan event dalam rangka pemberian penghargaan atau apresiasi kepada beberapa pengusaha atau perorangan yang di masa pandemi ini mempunyai atau memberikan nilai positif ekonomi baik kepada BP Batam khususnya dan Batam umumnya dengan beberapa kriteria ya, kriteria yang digunakan diantaranya perusahaan yang mempunyai ekspor yang tertinggi itu karena kita beri penghargaan kemudian perusahaan yang mempunyai tenaga kerja terbanyak kita berikan juga atau perusahaan yang mempunyai menanamkan investasi yang terbesar nanti akan kita berikan juga juga enggak kalah pentingnya itu perusahaan yang mempunyai tertip administrasi beliau selalu menyampaikan keadaan investasinya itu dilaporkan secara tertip, itu juga kita beri penghargaan disamping itu yang perorangan terkait dengan yang memberikan inovasi dan inspirasi sehingga mempunyai kapasitas ekonomi khusus atau memberikan kayak apa, numu stadisi cilpak nah seperti itu kita berikan secara perorangan jadi disamping memberikan kepada perusahaan juga kepada perorangan juga yang memberikan nilai tambah tadi ya baik kepada BP Batam khususnya dan Batam secara umumnya bisa menekan ekonomi di masa pandemi ini oke baik Pak, jadi adalah anugerah investasi ini adalah sebagai bentuk apresiasi ya Pak dan penghargaan bagi seluruh investor aksi dan pengusaha asing Pak rencananya Pak dari BP Batam ini memasuki kursia 50 tahun di kedepannya akan membentuk atau membuat apa Pak untuk kedepannya karena kan memang untuk menarik investor asing dan juga pengusaha asing ini memang butuh rencana daripada BP Batam khususnya di bidang infrastruktur Pak baik, dalam infrastruktur memang kita sendiri itu mengandalkan karena disamping sekarang APBN kita akan sulit ya pemerintah kita sehingga banyak mengandalkan ke PNBP, penerbangan pajak kita kurang lebih di tahun 2022 itu kurang lebih hampir 2,5 triliun lah ya kita juga membangun melakukan modernisasi di Batu Ampar kemudian juga modernisasi di Hang Nadim di Pelabuhan terus yang utamanya infrastruktur itu membangun jalan jalan diperlebar itu antara Batu Ampar sampai ke Hang Nadim itu nanti akan mempermudah daripada perjalanan para investasi dari antara bandar sama Pelabuhan itu akan terkonekting dengan semut disitu ya untuk pergerakan daripada barang-barangnya itu mungkin harapan dan doa untuk BP Batam ke depannya Pak seperti apa Pak untuk cerita-cerita dari BP Batam? perlu ada suatu yang kondusif ya karena namanya orang usaha persaingannya akan keras sehingga dalam hal persaingan yang keras ini betul-betul ada fairness objektif BP Batam dalam menerima para investor secara fairness secara objektif yang memang dia itu feasible dan betul-betul menjanjikan untuk kepentingan rakyat banyak akan kita terima disitu ya itu peran ya daripada para ini stakeholder semua lah ya sehingga kondisi perekonomian bisa baik kalau politiknya juga bagus gitu menurut saya seperti itu jadi tidak ada hidup iku apa-apa itu berjalan oke terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya ya Pak ya sehat selalu Pak untuk Bapak dan juga keluarga ya juga Jason dan juga Gadis memang untuk kota Batam sendiri ini selama periode masa pandemi atau awal bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2021 ini mengalami peningkatan ekspor ke luar negeri tercatat ada sebanyak 91,5 triliun rupiah tentunya hal ini dapat ditunjukkan dari BB Batam khususnya di kota Batam bahwa dapat membantu sektor perekonomian Indonesia meskipun Indonesia masih di tengah landa pandemi COVID-19 sekian Jason dan Gadis yang bisa kami laporkan di lokasi kembali ke Anda di studio terima kasih Rudio atas laporan langsung Anda dari kota Batam ke Pulau Wario dan selamat kembali bertugas terima kasih